Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah anda, laporkan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wawonan, copot segera. Suruh tinggal di rumah saja. Daripada bikin susah kita. Sekarang saya kira adalah suatu momen bersejarah. Ini adalah kabinet, sidang kabinet paripurna pertama yang saya pimpin. Kabinet yang kita sepakati, kita beri nama Kabinet Merah Putih. Untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan. Kita masing-masing punya kepentingan, politik masing-masing. Kita masing-masing punya kepentingan, kelompok masing-masing. Tapi, manakala kita sudah bicara tentang bangsa dan negara, kita harus sepakati kepentingan nasional yang vital. Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat komitmen kita kepada pendidikan. Dan, kalau tidak salah, alokasi kita dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi, mungkin selama sejarah kita. Untuk pertama kali kita sudah 25 persen, Bu, ya. 20. Sudah-sudah sekalian, kita juga memilih politik, sistem politik demokratis. Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jadi, Saudara-saudara, ini tidak masalah. Yang penting, kita bekerja dengan efisien. Yang penting, kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta, Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri, telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi, DIPA, pelajar lagi. Saya minta detail. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal. Sangat terkenal ribetnya. Sangat terkenal, lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda laporkan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wemenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita. Kemudian program Makan Bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam satu minggu, dua minggu, atau tiga bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Suleiman. tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan, saya pertaruhkan kepimpinan saya. bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil, ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Ini semua harus ditopang oleh pertahanan yang kuat, penegakan hukum yang tidak ragu-ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijensi Negara, fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyeludupan, penyelewangan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Terima kasih. Terima kasih.